Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mau pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tutorial singkat cara cepat mematikan laptop atau komputer di Windows 11 dengan membuat icon shutdown caranya langsung saja coba kita praktikan jadi teman-teman harus membuat terlebih dahulu icon shutdownnya pada desktop komputer atau laptop dengan menggunakan kodi yang ada ini untuk kodinya teman-teman bisa dikupikan atau disalin di bawah skripsi video ini kami catatkan atau kami tampilkan langsung saja coba kita buat terlebih dahulu icon shutdownnya kita masuk ke tampilan desktop komputer atau laptop caranya tinggal klik kanan pada mouse pilih new, pilih shortcut di bagian tip the location of the item ini silahkan dimasukkan kodi yang ada tadi teman-teman coba kita copykan saja kodinya ini oke setelah itu klik next disini teman-teman namanya bisa diminim atau dibiarkan tetap saja seperti itu bisa juga teman-teman intinya bisa diganti disini kami biarkan tetap saja kita klik finish maka akan muncul tampilan di desktop seperti ini supaya tampilannya lebih bagus atau lebih indah teman-teman kita ganti iconnya kita cing kita ubah cara mengubahnya tinggal di klik pada icon ini karena ini menggunakan Windows 11 kita klik show mark option terlebih dahulu supaya tampil pengupertis intinya kita menampilkan pengupertis teman-teman di klik pengupertisnya disini kita mengembah atau mencing iconnya tinggal diganti teman-teman bagian cing icon ini kita okkan kita pilih tombol power ini supaya lebih bagus tampilannya dipilih teman-teman klik ok setelah itu klik apply atau langsung ok teman-teman tak serah sama saja maka otomatis akan mengembah tampilannya menjadi lebih bagus ini sudah bisa digunakan atau dipakai teman-teman jadi seperti itu saja cara membuatnya sangat mudah untuk kode yang lainnya bisa juga teman-teman gunakan di bawah ini kami tuliskan juga untuk start dan slip ini saya yang kami sampaikan pada sempatan singkat kali ini semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh